Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lobamora. Saudara menyambut hari Bayangkara 1 Juli, ratusan anggota Polri dari Polres Kupang Kota menggelar aksi bersih pantai. Aksi ini juga untuk mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ratusan anggota polisi dari Polres Kupang Kota yang dipimpin Kapolres dan Wakap Polres Kupang menggelar bakti sosial berupa pembersihan pantai di pesisir pantai warna Keloraan Oesapa, Kecamatan Kelapa 5. Aksi pembersihan pantai yang turut melibatkan mahasiswa, anggota Saka Bayangkara, serta warga sekitar ini untuk menyambut hari Bayangkara ke-73 pada 1 Juli mendatang. Dalam aksi ini seluruh sampah terutama sampah plastik yang berserakan di pesisir pantai dipungut dan langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir oleh petugas kebersihan yang sebelumnya telah disediakan di lokasi ini. Dari Polres Kupang Kota bersama rekan-rekan dari mahasiswa, kemudian ada juga anak-anak desa Saka Bayangkara, kemudian ada kelompok masyarakat, kemudian ada rekan-rekan wartawan juga tadi terima kasih. Ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut hari Bayangkara ke-73. Satu kegiatannya adalah melaksanakan bakti sosial yang kami implementasikan dalam bentuk pembersihan lingkungan di sekitar pantai warna. Memang kegiatan ini memiliki makna adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat juga bahwa kebersihan itu merupakan hal yang wajib dan pokok untuk kita laksanakan termasuk juga dengan masalah bagaimana kebersihan ini pada akhirnya akan memberikan suatu keindahan. Aksi bersih pantai ini selain untuk menyambut hari Bayangkara ke-73, juga untuk mengedukasi masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud dari keindahan dan keimanan. Diharapkan dengan adanya aksi ini ke depan warga tidak lagi membuang sampah sembarangan yang dapat merusak pemandangan lingkungan sekitar terutama di tempat umum seperti pantai warna ini. Terima kasih. Terima kasih.